Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik adik semua Halo adik adik Jumpa lagi bareng aku Ciko Dan ini disurfing aku Aku Kak Asyaf Di program ceria Cerita Anak Indonesia Yeay Kak Kenapa Ciko? Aku bahagia banget tau Bahagia kenapa? Iya soalnya aku baru aja dimaafin Dimaafin? Maksudnya Ciko minta maaf ke orang Setelah itu orang itu maafin Ciko? Iya Kalau misalnya aku berbuat salah atau kita Atau adik adik yang di rumah Iya atau mungkin adik adik yang ada di rumah Kira-kira saat berbuat salah Minta maaf ke orang atau enggak ya Kira-kira adik adik disini minta maaf atau tidak ya Kalau berbuat salah Harusnya sih minta maaf Kak Karena kan kita salah Iya Adik adik Kalau adik adik semua berbuat kesalahan Jangan lupa untuk meminta ma Minta maaf Iya meminta maaf Contoh misalnya Misalnya gimana Kak? Contoh misalnya Kita sepakati lagi ya Kalau misalnya Kakak bilang kamera Adik adik boleh jawab action Siap ya Oke? Oke Aku bantu dan aku sama adik adik ya Iya Ciko sama adik adik Kamera Action Masya Allah Aku ceritanya minta maaf ya Iya Ciko ceritanya minta maaf Kamera Action Kak? Iya Ciko Maafin aku ya Maafin apa? Aku buat salah Aku tadi tanpa izin Ambil setengah makanan dari Kakak roti tadi Rotinya aku ambil setengah Loh jadi Ciko yang mengambil? Iya Aku minta maaf banget Soalnya aku laver banget Ya udah Ciko gak apa-apa Ciko makan ya Ciko makan dan Kakak ikhlaskan Wah Makasih ya Kak Tuh adik adik Kalau kita berbuat salah Jangan lupa meminta maaf Kak Aku mau tanya dulu adik adik disini kabarnya gimana? Adik adik disini kabarnya gimana? Sehat ya? Masya Allah Tuh Lihat Semangat nungguin Ciko katanya Wah Nungguin aku nih Betul nungguin aku Iya Ciko 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 Iya Kak Ciko mau cerita tentang apa hari ini? Aku mau cerita tentang meminta maaf Meminta maaf? Iya Tentang serigala Kak Tentang serigala? Tentang hewan-hewan yang lain Tentang hewan-hewan yang lain? Tentang Allah Tentang Allah Nanti kita akan cerita ke adik adik Tapi sebelum itu Kita mau ajak adik adik semua Untuk sama-sama bilang seperti ini Ciko aja ya Iya aku Kamera Action Kalau kamu punya salah Kalau kamu bersalah Jangan lupa Meminta maaf Kalau kamu bersalah Kalau berbuat salah Jangan lupa Meminta maaf Meminta maaf Jangan lupa Berbuat salah Berani Meminta maaf Kalau misalnya kita minta maaf Saat kita berbuat salah Itu artinya Kita ingin jadi lebih baik Kak Betul Sama halnya seperti meminta tolong Ciko Meminta tolong? Iya Kakak yakin Teman-teman Yang Saat dia Meminta tolong Kepada teman-teman yang lain Kepada orang lain Itu artinya Dia mau jadi lebih baik Ciko Jadi kita gak usah malu ya Kak Iya Kalau meminta tolong ke orang lain Ya gak perlu malu Meminta maaf ke orang lain Karena kita salah Ya gak usah malu Justru Itu adalah cara Kita jadi lebih baik ya Kak Iya Ciko Wah Kakak kak Apa Ciko? Kalau begitu Mulai besok Aku mau Sering berbuat salah Lih Kok jadi sering berbuat salah? Ya kan nanti minta maaf Ya gak gitu juga lah Ya adik-adik inget Kalau adik-adik sudah melakukan kesalahan Lalu meminta maaf Tentu Tidak boleh diulangi Sama seperti kisah ini Hah? Kisah apa Kak? Ciko Adik-adik yang di rumah Boleh ikuti Suara Kakak Kira-kira kita tebak ya Ini suara apa ya? Suaranya gimana? Hurufnya hanya ada dua Yang pertama Huruf A A? Yang kedua Huruf U U A U Bukan Bukan begitu bacanya Gimana? Yang pertama Huruf A Yang kedua huruf U A U A U A U A U A U Gitu Bukan Begini Ciko U A U 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 Tau? Biasanya suaranya di malam hari ya. Buat adik-adik, mungkin ada yang tahu itu suara apa? Kak, aku tahu. Coba bisikin kakak. Iya, betul. Sekarang adik-adik, kira-kira suara apa ya? Ciko sudah tahu nih adik-adik. Kira-kira tadi suara apa ya? Au, suara apa? Betul, Masya Allah. Serigala ya, Kak? Iya, tentang serigala suara, serigala itu yang akan jadi cerita kita hari ini. Serigala yang sering mencuri. Hah? Serigalanya sering mencuri? Iya, Ciko. Di tengah hutan yang banyak sekali penghuni di dalamnya. Kira-kira kisahnya seperti apa ya? Apakah dengan yang dilakukan oleh serigala ini baik atau buruk ya? Mencuri baik atau buruk sih? Buruk. Buruk. Iya. Tapi apakah teman-teman hewan-hewan lain akan memaafkannya atau diberi hukuman oleh si Raja Hutan? Dan kabarnya sih hukumannya adalah hukuman mati, teman-teman. Hah? Terus gimana, Kak? Nanti kita akan lanjut setelah ini. Kisahnya semakin tegang ya, Ciko ya. Iya, aku jadi takut. Ini tentang serigala soalnya. Iya, kita akan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini, teman-teman. Masih di program Ceria. Cerita. Anak. Indonesia. Yee! Kak, itu serigalanya jadinya gimana dia? Dia minta maaf gitu. Eh, sebentar Ciko. Kita sudah mulai. Sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman semua. Balik lagi sama aku, Kak Syaf. Dan aku, Ciko. Masya Allah. Di program apa, Ciko? Program Ceria lah. Cerita Anak Indonesia. Masya Allah. Adik-adik nunggu ya? Nunggu, teman-teman. Nih, Ciko. Adik-adik yang di rumah nunggu juga nih kira-kira. Gimana ya kisahnya ya? Apakah serigala tadi dapat pengampunan oleh Raja Hutan? Mulai dulu, Kak, kisahnya. Adik-adik. Siap-siap jawab action ya. Kita akan mulai kisahnya. Oke, aku bantu adik-adik. Ya, Ciko bantu adik-adik yang ada di sini. Kamera. Action. Di pagi hari, hutan yang luas sekali. Hutannya juga lebat, Ciko. Dipenuhi banyak sekali pepohonan. Ada pohon apa aja, Kak? Banyak. Ada pohon kelapa. Ada pohon pisang. Ada pohon apa lagi, adik-adik? Ayo sebutkan. Waduh, Masya Allah. Tuh, adik-adiknya pintar semua. Sebutin banyak pohon. Ada pohon durian juga katanya. Iya, pokoknya semua jenis pohon itu ada. Karena saking luasnya itu hutan, teman-teman. Terus gimana, Kak? Di sana dihuni oleh banyak sekali hewan. Ada hewan apa aja, Kak? Banyak pokoknya. Ada burung, ada termasuk tadi ada serigala yang kita akan ceritakan. Terus ada raja hutan tentunya. Iya, raja hutan. Terus ada gajah, ada kelinci, ada kura-kura. Hewan seluruhnya ada, teman-teman. Hari ini, kita akan cerita siapa, Ciko? Auuuuh. Serigala. Apa, adik-adik? Serigala. Tentang serigala. Sayangnya, teman-teman, serigala punya sifat yang tidak boleh kita ikuti. Apa itu? Men-cu-ri. Apa, adik-adik? Men-cu-ri. Mencuri boleh apa enggak sih, Kak? Ya, tidak boleh, Ciko. Kalau misalnya orang tua kita yang nyuruh? Ya, jangan. Sepanjang perintah orang tua baik, ikuti, teman-teman. Kalau perintahnya mencuri? Jangan diikuti. Itu, Bu, buruk. Kalau teman? Sama aja. Setiap orang yang meminta kita untuk berbuat buruk, tidak boleh diikuti. Oh, gitu ya, Kak? Iya, Ciko. Nah, serigala ini dikisahkan punya sifat yang buruk. Sifat buruknya? Tadi. Men-cu-ri. Apa, adik-adik? Men-cu-ri. Senang juga berbuat konar. Merusak tumbuhan. Merusak tanaman. Wah, ternyata dia iseng juga ya, Kak. Iya, Ciko. Ciko, ini hanya cerita, kisah. Jadi kalau misalnya serigalanya berbuat buruk, tidak boleh diikuti. Seperti tadi, mencuri, ya. Saat ketahuan mencuri, akhirnya si serigala ini dikejar. Dikejar? Iya, oleh hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan apa aja, Kak? Seperti hewan-hewan kuat lainnya. Singa, serigala. Apalagi, gajah juga ikut. Gajah juga ikut? Iya, ikut ngejar. Itu si serigala. Ketangkap, Kak? Tertangkap. Dikepung dia. Dikepung, lalu dibawa ke raja hutan. Dibawa ke raja hutan? Iya. Saat tiba di sana... Saat tiba di depan raja hutan? Iya. Saat tiba di depan raja hutan, raja hutan bilang begini. Adik-adik siap jawab action, ya. Oke, aku bantu. Kamera! Action! Kakak jadi raja hutan? Iya, ceritanya kakak jadi raja hutan. Oke. Kamera! Action! 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 Karma! Action! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hukuman mati katanya ada juga yang teriak digantung wah seru banget kak iya tidak boleh akhirnya raja hutan yang bijaksana itu memberikan hukuman berupa tantangan ya kak iya memberikan hukuman berupa tantangan tapi teman-teman sebelum diberikan tantangan selamat menikmati tapi tetap dikasih hukum hukuman dikasih tanda tantangan kira-kira tantangannya seperti apa ya teman-teman iya aku jadi makin penasaran nih jadi penasaran ya ciko ya iya kira-kira hukuman tantangan dari raja hutan itu apa ya kak iya nanti ya ciko akan tahu juga adik-adik juga yang ada di sini kita akan cari tahu tantangan yang hukuman berupa tantangan yang diberikan oleh si raja hutan setelah pesan-pesan berikut ini kita masih di program ceria cerita anak indonesia halo adik-adik semua halo semuanya balik lagi bareng aku kak syaf dan aku ciko masih di program ceria cerita anak indonesia yeee kak kenapa ciko aku jadi makin penasaran penasaran kenapa sama itu tadi hukuman rupa tantangan yang diberikan oleh si raja hutan waduh teman-teman harus ingat dulu tadi apa yang disampaikan oleh raja hutan raja hutan ini bijaksana teman-teman bijaksananya kak iya sebelum memberikan hutan sebelum memberikan tantangan raja hutan dia kasih tau kalau Allah itu maha pemaaf oh gitu ya kak kalau Tuhan saja maha memaafkan teman-teman yang di rumah kalau misalnya kita punya teman yang berbuat salah kira-kira mau gak dimaafin dimaafin misalnya ada orang tua yang bikin salah orang tua kamu di rumah misalnya berbuat salah minta maaf dimaafin atau enggak kebalikannya misalnya ada orang tua nih ada anaknya meminta maaf kira-kira dimaafin atau tidak dimaafin dimaafin karena Allah maha pengampun Allah maha pemaaf ciko oh gitu ya kak jadi kalau misalnya kita jadi yang memaafkan itu mulia juga iya orang yang meminta maaf karena dia mau jadi lebih baik orang yang memaafkan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan justru mendoakan masya Allah itu hatinya seluas samudera ya kak iya ciko kita lanjut ceritanya teman-teman kamera action sampai dimana tadi ciko ya iya sampai dimana ya sampai saat raja hutan yang bijaksana tadi memberikan hukuman teman-teman berupa tantangan kira-kira tantangannya apa ciko tantangannya adalah kakak aja yang kasih tau ciko aja lah aku yang kasih tau teman-teman kakak aja ciko aja kakak aja udah ciko aja ciko oke yaudah deh tantangannya gini kak tantangannya apa ciko jadi tantangannya itu si serigala harus membantu hewan-hewan lain untuk mencari makanan itu yang pertama iya yang pertama karena si serigala ini suka sekali mencuri mencuri makanan khususnya hewan-hewan lain akhirnya dia diminta oleh raja hutan untuk membantu setiap hewan yang membutuhkan bantuan dia membantu apa ciko tadi mencari makanan mencari makanan itu yang pertama lalu tantangan hukuman berupa tantangan tadi yang kedua apa yang kedua adalah serigala harus ikut membantu memperbaiki tanaman yang rusak membantu memperbaiki tanaman yang yang rusak itu yang kedua kira-kira serigalanya sanggup gak tuh ciko ya mau tidak mau kak karena si serigala berbuat salah dia harus bisa menjalani hukuman berupa tantangan tadi masyaallah karena hewan serigala ini teman-teman punya keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik lagi ciko dan menerima tantangan itu iya dia menerima tantangan kak menerima tantangan dari raja hutan akhirnya keesokan harinya saat mulai terbit matahari serigala keluar dari tempatnya untuk membantu hewan-hewan lain mencari makanan hewan siapa aja kak hewan apa aja yang dibantu banyak ciko gajah dibantu terus kelinci juga ikut dibantu ya kak iya hewan-hewan kecil juga ikut dibantu ikut dibantu setelah pagi sampai dengan siang mencari makan dia istirahat lalu sore sampai malam dia ikut membantu tanaman-tanaman yang pernah dirusaknya oh gitu ya kak setiap hari itu setiap hari sampai dengan hari ke-20 wah jadi si raja hutan yang wijaksana tadi dia ngeliatin terus ya kak iya dipantau banyak mata-matanya ciko kira-kira si serigala ini beneran minta maaf gak ya minta maafnya betulan atau tidak kalau orang yang minta maaf yang minta maafnya betulan ciko akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya jadi kalau udah minta maaf dia akan memperbaiki kesalahannya ya kak iya yang sering berdusta tidak lagi berdusta yang sering berbuat salah tidak lagi berbuat salah yang tadinya serigala suka mencuri akhirnya dia suka membantu karena serigala sudah berubah sering membantu hewan-hewan lain untuk mencari makan terus yang selanjutnya yang selanjutnya sering juga ikut membantu memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak yang rusak ya kak iya yang rusak serigala memperbaiki dirinya serigala hewan yang meminta maaf lalu tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan terus kalau singa kak kalau tadi raja hutan si raja hutan yang bijaksana tadi memaafkan karena raja hutan yakin bahwa Allah Tuhan kita maha pengampun sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Masya Allah ya kak iya Ciko setelah setelah ini Ciko jadi pemaaf ya iya aku mau maafin teman-teman aku yang buat salah kak aku juga punya salah banyak sama teman-teman iya minta maaf Ciko ya oke aku akan belajar minta maaf dan belajar memaafkan iya dong jadi anak yang baik sama seperti adik-adik yang disini anak adik-adik yang baik juga mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan teman-teman bisa saling support bisa saling membantu seperti serigala tadi setelah meminta maaf tidak melakukan kesalahan lagi terus dia malah sekarang tuh suka membantu Ciko iya suka membantu kak aku mau kayak serigala itu iya tidak mengulangi kesalahan yang sama wah kak aku mau cerita lagi ih nanti Ciko setelah ini kita akan sudahi dulu kita ketemu lagi nanti oh gitu ya kak ih aku gak sabar mau ketemu adik-adik lagi iya nanti ya nanti kita akan ketemu balik lagi bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah ya insyaallah kita akan ketemu lagi adik-adik di kisah cerita lainnya yang lebih seru lebih menantang lebih menantang juga masyaallah sampai ketemu adik-adik kita akan balik lagi nanti ya kita akan ketemu lagi masih di program ceria cerita anak Indonesia selamat menikmati selamat menikmati